Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thanks to Allah by saying Alhamdulillah and send a regard to our Prophet by saying Allahumma salli ala Muhammad Bersama saya, Diaw Lansari, Guru Bahasa Inggris, SMP Negeri 1, Sampang Di video kali ini, saya mengajak Bapak Ibu Guru untuk melihat praktik baik dari Mr. Ed and Friends dalam pembelajaran text recount dan naratif Tetapi sebelum kita lanjutkan, yuk kita lihat tayangan berikut ini One, two, three, go Ed, Ed, our friend, Ed, our friend, Ed Doesn't speak, doesn't speak, except after, E Except after, E Want it, want it, plant it Plant it, hunted, hunted, hunt it Ed, 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 our friend, Ed Doesn't speak, doesn't speak, except after, E terima kasih Terinspirasi oleh karya Mr. Kenneth Baer, beliau seorang ISL guide, di mana menggunakan teknik chance, pengulangan kata yang berirama, di mana karya itu akan mengajak siswa untuk mengenal perubahan kata dan pelafalan yang benar. Mr. Kenneth Baer mengklasifikasikan Mr. At sebagai representasi dari regular verb dan Mr. At's friend sebagai representasi dari irregular verb. Bagaimana cara penggunaannya dan penerapannya di dalam kelas? Langkah pertama, membuat 10 kalimat text recount dan menuangkannya ke dalam gambar. Kemudian, guru meminta siswa untuk menjodohkan kalimat dan gambar yang diberikan secara acak. Meminta siswa membaca nyaring, satu anak, satu gambar. Siswa akan menganalisa kesalahan bacaannya melalui Mr. At and Friends, menemukan kata kerja dan menggolongkannya dalam sebuah tabel. Langkah selanjutnya, mempelajari struktur text recount. Penataan gambar yang benar akan membantu siswa untuk belajar generic structure of recount text. Langkah terakhir, memberikan judul pada teks yang telah mereka pelajari. Pada pembelajaran teks naratif, langkah yang dilakukan hampir sama dengan teks recount. Siswa diminta untuk menyusun, membaca, menganalisa, dan mengelompokkan kata. Pemilihan cerita bangsa cara dan raga padmi, sebuah legenda rakyat Madura, untuk mempermudah pemahaman siswa terhadap struktur teks naratif. Di akhir pelajaran, siswa dapat menarik kesimpulan dengan menyebutkan moral value atau nilai moral dari sebuah cerita. Pemilihan cerita bangsa terakhir, mengelompokkan kata-kata-kata-kata-kata-kata. Sleep, E-nya, dua. Itu E-nya berapa? Satu. Satu ternyata. Bacaannya, eh disitu ada cara baca loh. Ada cara baca kan? Iya. Iya. Apa itu bacaannya? Apa bacaannya? Sleep. I slept last night. Very good. Ya, ternyata sleep berubah menjadi slept karena kata tadi malam. Apa bahasa Inggrisnya tadi malam? Last night. Last night. Oke. Halo semuanya, saya Melina Sim dari grade A.K.E. Upsound 14. Ini adalah orang-orang yang bekerja dengan pronunciasi. Setelah itu, saya menemukan baca lelah di dalam air. Saya mulai di baca lelah untuk sekejap lelah untuk kecil. Saya belajar untuk sekejap, memikirkan bagaimana saya menggunakan baca lelah. Membuat 10 kalimat bercerita pengalaman pribadi siswa dan dongeng, serta menuangkannya dalam bentuk gambar adalah target utama dalam pembelajaran teks rekaun dan naratif. Jika tak bisa berbentuk video, maka setor tunai adalah bentuk penyelesaian tugas mereka. Mudah bagi guru jika semua fasilitas tersedia. Tapi bagaimana dengan santri MII, di mana mereka tak boleh membawa handphone ke pondok? Ternyata, rangkaian kegiatan yang diterapkan di Mr. Eds & Friends tidak menyurutkan langkah mereka dalam menaklukkan tantangan. Kamus masih bisa digunakan. Kreativitas karya tak kalah bagusnya dengan yang berfasilitas lengkap. Dan mereka pun bisa mengirimkan dalam bentuk video jika sudah kembali ke rumah. Nightmare On a night where everyone was asleep, I woke up in a cold sweet dripping with fear. There I experienced things that I can't tell anyone. Perpustakaan bisa menjadi tempat unjuk gelar hasil karya siswa. Buku cerita, legenda, dongeng yang dicetak bisa menambah koleksi bagi perpustakaan sekolah. Pengembangan media Mr. Eds & Friends pun masih dilakukan. Guru pengajar bahasa Inggris lainnya menggunakan berbagai macam aplikasi dalam pembelajarannya. Dengan bantuan siswa, saya mengenal beberapa aplikasi yang bisa membuat gambar menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.